Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran BTK Channel. Berikut kami berikan hasil pertandingan, last man, top squad dan juga asis terbaru Liga Italia. Inilah untuk hasil Liga Italia di pekan ke-9 tadi malam. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil pertandingan Liga Italia atau pertandingan yang terakhir selasa 1 Desember 2020, yaitu tuar rumah Torino hanya mampu berbagi angka 2-2 atas tamunya Sampdoria. Kemudian, tuar rumah Genoa harus menyerah atas tamunya Parma dengan skor 1-2. Dengan hasil ini, maka inilah untuk last man hingga pekan ke-9. Last man hingga pekan ke-9, AC Milan tetap berada di posisi puncak dengan rehan 23 poin. Kemudian, di posisi ke-2 ada Inter Milan dan juga Sassolo di posisi ke-3 dengan sama-sama mengoleksi 18 poin. Sementara itu, Juventus, Napoli, dan juga AS Roma di posisi ke-4 hingga ke-6 hingga pekan ke-9 dengan sama-sama mengoleksi 17 poin. Di posisi ke-7 ada Verona dengan rehan 15 poin. Last man selanjutnya, hingga pekan ke-9, Sampdoria yang hanya mampu bermain imbang, tetap berada di posisi ke-11 dengan rehan 11 poin. Dan juga kageliari di posisi ke-12 dengan 11 poin juga. Sementara itu, hingga pekan ke-9, Surukunci masih ditempatlah kerutun dengan rehan 2 poin. Top skor Liga Italia hingga pekan ke-9, untuk top skor hingga pekan ke-9 masih ditempatlah Zlatan Ibrahimovic dengan 10 gol, ikuti Cristiano Ronaldo dengan 8 gol, Romelu Lukaku dan juga Andrea Bellotti di posisi ke-3 hingga ke-4 dengan sama-sama mengoleksi 7 gol. Sementara untuk top asis hingga pekan ke-9, masih ditempatlah Niki Tarian dari AS Roma dengan 4 asis dan juga Federico Ciesa dari Juventus dengan rehan 4 asis juga. Oke teman-teman, demikian info kali ini, hasil pertandingan Liga Italia hingga pekan ke-9, kelas main terbaru, top skor dan juga asis terbaru. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di subrek saluran BTG channel Maturnubun.